Halo adik-adik, berjumpa kuali di dalam channel Toto Staring Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas 2 soal mengenai pecahan basusu Nah, ini biasanya kita jadi SMP ya di kelas 7 biasanya, tapi dimana saja boleh Mari kita lihat langsung ya Nah, ini pada prinsipnya kita mengerjakannya itu dari yang paling bawah, yang paling dalam Nah, ini misalnya nomor 1 ya Nomor 1, ini kalau dikerjakan nih 2 per, nah ini 4 ditambah 3 per, nah ini setengah dibagi 7 Nah, sebenarnya ada hafalannya ya Kalau dibagi pecahan, ini kalau dibagi ya, itu sama aja dikali tebalik Nah, sebenarnya ini kan 7 itu 7 per 1, gitu Jadi kalau nggak ada penyebutnya, itu sama aja per 1, gitu 7 per 1 kan 7, gitu ya Jadi itu satunya suka nggak ditulis Nah, jadi gitu Nah, berarti dikali tebalik nih Ini dikali 1 per, 7 Oke ya Beres Nah, yang ini nanti lagi ya Berikutnya Lanjutnya 2 dibagi 4 ditambah 3 dibagi Nah, yang ini Kalau pecahan, dikali pecahan Pembilang kali pembilang Penyebut kali penyebut Ya, atas kali atas Bawah kali bawah 1 kali 1 1 2 kali 7 14 Oke Lanjut Sekarang berikutnya Ini tuh 3 per 1 per 14 Itu sebenarnya Seperti 3 dibagi 1 per 14 Berarti ngajaknya dikali Tapi tebalik Ini kan 1 per 14 Jadi dibagi jadi 14 per 1 Oke 2 per 4 ditambah Nah, sekarang 14 kali 3 Ya, nah ini agak pecah cohetan 14 kali 3 4 kali 3 12 9 1 1 kali 3 3 Tambah 1 4 4 2 Oke Sudah dekat nih Sekarang 4 Tambah 4 2 4 6 Sampai disini Sudah selesai Tapi ini Sama-sama genap nih Bisa dibagi aja Disedaharakan Dibagi 2 aja Ini masing-masing Ya Dibagi 2 itu Nama lainnya itu Dikali setengah Gitu ya Kali setengah Kali setengah Atau bagi 2 Itu juga boleh Ya Jadi 1 per 23 Oke Gak usah Kali setengah Juga bisa ya Bagi 2 1 Bagi 2 2 3 Boleh Nomor 1 selesai Mari kita pindah Ke Nomor 2 5 per 6 Ditambah 2 per 3 Dibagi Dibagi Ditambah 1 per 2 Dibagi 4 Ditambah 2 Dibagi 1 per 3 Nah yang pertama Yang atasnya itu Pecahan ya Penjumlahan pecahan Sama kan penyebut Nah pertama cari dulu Kelipatan 6 dan 3 Yang sama Ya lihat yang kecilnya aja 3 itu bisa jadi 6 Gitu ya Nah Jadi kita buat aja Per 6 Ini udah 5 per 6 Udah gini aja Supaya jadi per 6 Bagaimana 2 per 3 nya Kita kali 2 Kalau gitu atas bawah Kita kali 2 Nah gitu Supaya jadi per 6 Nah nanti kita tinggalkan dulu ya Kita pindah yang sini Ini kalau bersusun kayak gini Mesti kerjain dari yang paling bawah Nah ini nih 2 dibagi 1 per 3 Mirip ini ya 3 dibagi 1 per 14 Berarti 2 dikali tebali Dikali 3 pas 1 Oke Nah yang ini dulu ya Berarti 5 per 6 Ditambah Nah ini 2 kali 2 kan 4 3 kali 2 6 Nah jadi udah sama nih penyebutnya Ya Atas pembilang Gue penyebut Nah sekarang yang bawahnya 9 ditambah Setengah Dibagi 4 Ditambah Ini 2 kali 3 Bagi 1 Berarti 6 2 kali 3 aja Ya Beres Lanjut Nah kesini Nah yang atas Ini udah sama penyebutnya Jumlahin boleh 5 tambah 4 Jadinya 9 per 6 Dibagi Yang bawah 9 ditambah 1 per 2 Dibagi 4 tambah 6 10 Sampai sini 9 per 6 itu sebenarnya Siap bisa Disederhanakan Kalau kita mau sederhanakan dulu nih Bagi 3 Bagi 3 Bagi 3 Gitu Jadi ada faktor yang bisa membagi Atas dan bawah Nah tapi Kalau mau ditulis ini juga boleh sih Bagi 3 Tuh Ini bagi 3 Bagi 3 Atau mau ditulis Kali 3 Kali 3 Kali 3 Sama aja sih Ya Nah ini Dibagi 3 itu jadi 3 Dibagi 3 itu jadi 2 Oke Gitu ya Sekarang yang ini Nah ini seperti tadi nih Setengah dibagi 10 Berarti setengah 10 itu sebenarnya 10 pas 1 Jadi kalau dibagi Itu sama aja Dikali tebalik Kali 1 pas 10 Gitu ya Setengah Per 10 Setengah dibagi 10 Berarti setengah Dikali tebalik 1 pas 10 Oke Sekarang 3 per 2 nya tulis Lalu 9 ditambah Atas kali atas 1 Bawah kali bawah 20 Oke Nah sekarang yang ini Nah ini Mesti samakan penyebut Nah ini gak ada bawahnya Kalau gak ada bawahnya Gak ada penyebutnya Itu sebenarnya Per 1 Itu kayak Tadi mana ya Kita tambah-tambahin Oh Per 1 Kalau Itu gak ada Penyebutnya Gitu ya Oh ini 7 7 7 pas 1 Ya Ini 9 9 pas 1 Gitu Sekarang kita samakan penyebut 1 sama 20 Oh Kita jadiin per 20 aja Bisanya Samain skill yang gede Ya Berarti Kita kali 20 Atasnya juga kali 20 Nah Berikutnya Nah ini ya Berarti 3 per 2 Dibagi Nah ini kalau di Kalian 180 Tambah 1 Per 20 Gitu Ya Perannya bisa sekalian Kayak yang ini Tuh ini ya 5 per 6 Tambah 6 Jadi 5 tambah 4 9 Pernyata sekali aja Ini juga 180 tambah 1 Per 20 Dah Bawahnya sih gak dijumlahin ya Oke Sekarang kita lanjut disini ya Berarti 3 per 2 Dibagi Yang ini 181 Per 20 Sekarang Kayak tadi lagi ya 3 per 2 Dikali Kita balik 20 per 1 181 Nah sampai disini Ternyata Ini kalau dikaliin sini Ini bisa dicoret nih 3 kali 60 juga boleh sih 3 kali 20 60 Bagi 2 Gak boleh Tapi boleh juga nih Masing-masing bisa dibagi 2 nih Bagi 2 1 Bagi 2 10 Lalu Tinggal kita kalikan 3 kali 10 30 1 kali 181 Ya 181 Nah sampai sini Sudah cukup ya Sudah sederhana Dibagi 2 Atas bisa Dibagi 2 Bawa gak bisa Dibagi 3 Atas bisa Dibawa bagi 3 Gak bisa Cukup saja sampai situ Oke Bisa ya Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like Share subscribe Untuk update-update Bajaran setiap harinya Semoga pasti semuanya Bajaran setiap harinya Bajaran setiap harinya